Guys, kalau kalian itu aktif di dunia perkontenan, mungkin kalian tidak asing lagi dengan keluarga maturum yang mengidap penyakit langka, yaitu sindrom Barbersei. Nah, tapi kamu tahu nggak guys, ternyata Barbersei ini merupakan penyakit yang sangat langka, yang hanya diderita oleh beberapa orang saja di dunia. Sekilas penyakit ini tuh mirip sama sindrom trigger colin, tapi sebenarnya kedua penyakit ini tuh berbeda. Oh iya, sebelumnya konten ini tuh hanya untuk memberikan informasi terkait kesehatan saja ya guys. Jadi tidak ada maksud tertentu untuk menyinggung satu-dua pihak. Nah, dari anggota keluarga dari keluarga maturum ini, ternyata hanya ayah dan juga keempat anaknya saja yang mengidap penyakit Barbersei ini. Sementara ibu dan juga dua anak lainnya itu tidak. Nah, kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sebenarnya apa penyakit ini? Penyebabnya apa? Dan apakah penyakit ini menular? Kalau kalian tertarik, mari sama-sama kita bahas bersama aku, Adam Jaya. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di segmen Dunia Manusia. Nah, di sini kita bakal ngebahas semua terkait dengan kemanusiaan. Mulai dari kesehatan manusia sampai ke isu-isu sains yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu penyakit yang sangat langka dan juga merupakan salah satu penyakit yang ada di Indonesia, terjadi di Indonesia. Nah, nama penyakitnya adalah sindrom Barbersei. Apa itu sindrom Barbersei? Nah, jadi sindrom Barbersei merupakan salah satu penyakit langka, penyakit genetik yang membuat terjadinya sesuatu perubahan pada penampilan manusia. Khususnya pada bagian wajah. Nah, Barbersei ini merupakan sindrom genetik yang sangat langka, yang pertama kali dijelaskan oleh dua dokter, yaitu Barber dan juga Sei, pada tahun 1982. Nah, sindrom ini ditandai dengan adanya kombinasi dari fitur wajah yang tidak biasa, kulit berlebihan, dan juga anomali fisik yang lain. Nah, sindrom ini tuh bisa terlihat pada saat bayi itu lukir, atau bisa tumbuh, ataupun berkembang pada saat bayi itu di usia batita. Karena penyakit ini tuh sangat langka, jadi ada beberapa teman-teman atau orang-orang awam yang belum tahu dan juga belum mengenal dari penyakit ini. Maka dari itu, mari ya kita sama-sama untuk mengenal apa itu sindrom Barbersei. Dan ingat, penyakit ini tuh tidak menular, karena kan penyakit ini genetik. Jadi, selama kalian itu tidak punya riwayat keluarga yang menghidap penyakit ini, kalian bisa tenang-tenang saja. Tapi, kalau misalkan kalian punya riwayat keluarga yang punya penyakit ini, mungkin kalian kemungkinan punya genetik untuk menghidap penyakit ini. Berbicara tentang penyakit ini, nah sebenarnya apa sih penyebab dari penyakit Barbersei ini? Oke, seperti yang aku jelasin tadi ya, jadi penyebab utama dari penyakit Barbersei ini adalah genetik atau keturunan. Walaupun gen spesifik itu belum sepenuhnya diketahui oleh para ilmuwan, tapi beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan kalau penyakit ini itu mungkin diturunkan secara autosomal dominan. Yang berarti seseorang hanya perlu mewarisi satu salinan gen yang bermutasi dari salah satu orang tua saja. Tapi, dalam beberapa kasus, sindrom Barbersei ini muncul sebagai mutasi gen yang baru, tanpa riwayat sebelumnya itu menghidap dari penyakit Barbersei ini. Jadi, bisa saja karena satu-dua hal terjadinya mutasi genetik pada tusunan gen manusia, sehingga dia menghidap sindrom Barbersei ini. Terus, kalau gejala dari Barbersei itu seperti apa? Nah, jadi sindrom Barbersei ini punya gejala yang bervariasi. Tapi, ciri utamanya itu di fitur wajah, karena wajahnya itu menjadi tidak biasa. Misalnya, seperti hidungnya itu menjadi besar, terus lebar, dan selain itu, kelopak matanya juga terlihat terkulai. Penderita juga mungkin memiliki kulit yang berlebih, terutama di wajah dan juga di bagian leher mereka. Anomali lain yang sering ditemukan adalah, di mana jari tangan dan juga jari kaki itu jadi berselaput atau kulitnya itu berlebih. Selain itu, juga sering ditemukan masalah mata, yaitu terjadinya katarak kongenital. Nah, secara umum, tanda yang ada pada bagian wajah yang menjadi gejala dari penyakit sindrom ini, yaitu yang pertama, tidak memiliki alis atau alisnya itu tubuh tidak sempurna, kemudian tidak memiliki bulu mata, jarak antarmata jadi lebih lebar, bentuk hidung besar dan juga bulat, mulut lebar dengan bibir tipis, dan yang terakhir, pertumbuhan gigi terlambat. Tapi, nggak cuma di wajah nih guys, bisa jadi gejala lain juga timbul di anggota tubuh yang lainnya. Misalnya, terjadinya pertumbuhan rambut yang tidak normal dan juga berlebihan, terus kulit tipis dan juga kendur yang sangat elastis, gangguan pendengaran, tidak memiliki jaringan payudara, puting payudara tidak berkembang dengan sempurna, dan juga tumbuh kembang jadi terlambat. Terus gimana nih, diagnosa dan juga deteksi dari sindrom Barber-C ini? Nah, jadi sebenarnya, diagnosa dari sindrom ini, itu berdasarkan penampilan yang terlihat, atau penampilan fisik yang kita lihat langsung, yaitu pada bagian wajah mereka. Tapi dokter biasanya itu akan melakukan wawancara menis tubuh, terus akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada bagian tubuh mereka. Selain itu, dokter juga akan menanyakan silsilah keluarga dan juga riwayat penyakit di riwayat keluarga mereka. Dokter juga bisa melakukan tes genetik, tujuannya adalah untuk melihat apakah ada mutasi genetik yang terjadi pada gen-gen tertentu. Karena sindrom ini itu sangat langkah, jadi dokter harus sangat hati-hati untuk menyatakan bahwa ini itu sindrom Barber-C atau bukan. Oleh karena itu, dokter harus melakukan berbagai hal, pemeriksaan yang sangat akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah sindrom Barber-C atau bukan. Terus bagaimana nih cara kita untuk mencegah dan juga merawat penyakit Barber-C ini? Oke, sebenarnya sampai saat ini, itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini dengan sepenuhnya. Nah, perawatan yang biasa dilakukan adalah untuk mengurangi komplikasi dan juga gejala yang timbul. Misalnya bisa dilakukannya operasi terkait dengan adanya hernia ambilikalis, ataupun adanya anomali fisik yang lain. Nah, untuk anak-anak kecil yang mengidap penyakit ini, mungkin bisa dilakukan terapi fisik dan juga okupasi. Nah, tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan dari motorik mereka dan juga kemampuan adaptif mereka. Selanjutnya, kalau misalkan adanya masalah penglihatan, kalian harus berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis mata agar bisa dilakukan penanganan yang tepat. Oke, sekarang kalian sudah paham ya guys dan juga sudah mengerti penyakit dari Barber-C. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya dan juga bisa menambah pengetahuan kalian. Khususnya terkait dari penyakit langka yaitu Barber-C syndrome. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lain terkait dengan kesehatan manusia, kesehatan hewan, ataupun dengan ilmu sains yang lain atau ilmu alam yang lain, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti aku bakal balas dengan komentar juga atau aku bakal ngebuat video khusus untuk ngebahas pertanyaan kalian tadi. Oh ya, kalau misalkan kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu selalu update dengan video terbaru yang aku upload. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye!